Salawat pendek tapi dahsyat, Salawat Nabi penuh kemuliaan Salawat pendek tapi dahsyat ini merupakan mas kawin pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa sewaktu di surga. Hal ini berarti sebelum turunnya manusia di dunia, apalagi Nabi Muhammad SAW, kala itu belum ada, maka sebuah salawat kebagina Rasulullah pun kian berkembang dan menjadi banyak disertai kemuliaan dan kedahsyatannya bagi siapa saja yang mau mengamalkan salawat Nabi tersebut. Ada sebuah salawat pendek tapi dahsyat dan sangat bagus digunakan untuk zikir kapan saja dan dimana saja. Ada pun bacaannya sudah bisa kita kenal sehari-hari yaitu Salallahu ala Muhammad. Hanya dengan melafalkan salawat Nabi tersebut, kita dapat memperoleh begitu banyak kemuliaan dari Allah SWT. Apa saja kemuliaan membaca salawat yang dahsyat tersebut? Ada 15 kemuliaan ketika kita membaca salawat Nabi. Yang pertama, barang siapa membaca salawat Nabi Muhammad hanya di lisan saja tanpa konsentrasi, maka Allah akan memberikan pahala sebesar gunung dan para malaikat selalu mendoakan serta memintakan ampunan baginya. Dan apabila membaca salawat dengan hadirnya hati, maka hanya Allah sendiri yang mengetahui pahalanya. Yang kedua, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat kepadanya. Yang ketiga, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad sebanyak seribu kali, maka dia akan diberikan kebahagiaan dapat melihat surga sebelum mati dan tidak akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. Yang keempat, barang siapa membaca salawat Nabi di atas sebanyak seribu kali, atas nama Nabi Muhammad SAW, maka dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka Jahanam. Yang kelima, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad sebanyak seratus kali, maka Allah akan menjauhkannya dari sifat munafik serta menyelamatkannya dari siksa api neraka. Besok pada hari kiamat, dia pun akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada. Yang keenam, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad sebanyak seratus kali, maka Allah akan memenuhi seratus hajatnya, yang 70 hajat dipenuhi di akhirat dan yang 30 hajat dipenuhi di dunia. Yang ketujuh, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad satu kali, maka para malaikat akan membacakan salawat kepadanya 70 ribu kali. Barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad, maka dia akan dihormati oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kesembilan, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras, maka akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Sepuluh, apabila salawat pendek tapi dahsyat, dibaca sebanyak 5 ribu kali dalam satu majelis, maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebelas, orang yang tidak suka membaca salawat, maka ia adalah orang yang tersesat dari jalannya ke surga. Dua belas, diantara doa dan Allah itu ada hijabnya, maka waktu dibacakan salawat atas Nabi Muhammad, hijab itu pun akan terbuka dan doa akan dikabulkan oleh Allah. Tiga belas, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad besok di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad. Keempat belas, barang siapa membaca salawat atas Nabi Muhammad sebanyak 40 kali di hari Jumat, maka Allah akan melebur semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 80 tahun. Lima belas, sesungguhnya membaca salawat itu bisa melebur dosa seperti air bisa membunuh api. Dan itulah, bacaan salawat pendek tapi dahsyat yang bisa Anda amalkan beserta kemuliaannya yang rajin dan istiqomah.